Tuan Feng, itu hebat. Anda akhirnya muncul. Tuan Feng, baguslah kalau kamu baik-baik saja. Kamu membuat kami khawatir setengah mati. Gong Jingyan dan Su Feng sangat gembira. Kekhawatiran dan kecemasan di hati mereka langsung lenyap begitu saja. Saya tahu Feng Wuchen pasti akan baik-baik saja. Yang mayor tersenyum senang. Senyuman yang menghangatkan hati muncul di wajah cantiknya. Wajah cantik dan senyuman yang mengharukan dipenuhi dengan hal yang mematikan bagi banyak pria. Bahkan Feng Wuchen mau tidak mau melihat lagi Yang Mayor saat ini. Kecantikan Yang Mayor bisa dikatakan setara dengan Ling Xiao-siao. Masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing. Merasakan tatapan Feng Wuchen, wajah Yang Mei memerah. Dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu, jantungnya berdebar kencang. Nona Yang, kenapa kamu ada di sini juga? Feng Wuchen bertanya dengan acuh tak acuh. Luka Feng Wuchen sudah pulih. Meridiannya yang rusak juga telah pulih. Saya di sini secara khusus untuk berterima kasih kepada Tuan Feng karena telah menyelamatkan hidup saya. Saya juga membantu Mayor memperbaiki tulang jiwanya dan menerobos ke alam Raja Ilahi. Tuan Feng adalah orang tua kedua Mayor. Yang Mayor berterima kasih dengan hormat. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kita seimbang saja. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata. Yang Mayor mengeluarkan harta karun dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Feng Wuchen. Dia berkata dengan serius, Tuan Feng, saya baru membantu Anda dua kali sebelumnya. Itu tidak bisa dibandingkan dengan menyelamatkan hidup Anda. Tuan Feng, ini adalah tanda penghargaan Mayor. Terimalah, Tuan Feng. Ini, Feng Wuchen melirik barang di tangan Yang Mayor dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tangan Yang Mayor adalah benda yang sangat aneh yang memancarkan aura aneh. Itu adalah sepotong batu es yang mengeluarkan gas putih. Itu seukuran kepalan tangan dan mengeluarkan udara dingin. Feng Wuchen belum pernah melihatnya dan tidak tahu apa itu. Tanpa menunggu Yang Mayor berbicara, Su Feng berkata dengan penuh semangat, Tuan Feng, ini batu diok es salju merah. Diok es salju merah. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen mendengarnya. Chen, diok es salju merah ini bagus. Ini akan baik untukmu. Cepat ambillah. Tiansa mengirimkan pesan. Apa manfaatnya? Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Karena emanasi surga pun berkata demikian, Feng Wuchen semakin penasaran. Tuan Feng, diok es salju merah mengandung energi murni. Ia dapat menyerap energi atribut es dan mengubahnya menjadi energi murni. Ini dapat membantu Tuan Feng meningkatkan budidayanya, kata Yang Mayor. Menyerap energi es dan mengubahnya menjadi energi murni. Feng Wuchen terkejut. Ini memang harta karun yang dibutuhkan Feng Wuchen pada tahapnya saat ini. Kamu juga mengandalkan ini untuk berkultifasikan. Saya tidak bisa menerimanya. Terima kasih atas kebaikan Anda. Feng Wuchen menolak tanpa ragu-ragu. Tidak peduli betapa dia membutuhkannya, Feng Wuchen tidak akan mengambil apa yang dia cintai. Yang Mayor pasti mengandalkan batu diok es salju merah untuk mengembangkan kultifasinya yang kuat hari ini. Tuan Feng, Anda harus menerimanya. Kalau tidak, Mayor akan merasa bersalah seumur hidupnya. Yang Mayor bersikeras dan bersikeras memberikan batu diok es salju merah kepada Feng Wuchen. Nona Yang, saya seorang alkemis. Anda harus menyimpan diok es salju merah untuk budidaya Anda. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Tuan Feng, jangan khawatir. Saya masih punya bagian lainnya. Yang Mayor tersenyum. Tuan Feng, terimalah niat baik Nona Yang, kata Gong Jingyan sambil tersenyum tipis. Tuan Feng, terimalah, kata Yang Mayor. Oke terima kasih. Feng Wuchen berterima kasih padanya. Setelah mengetahui Yang Mayor masih memiliki bidak lainnya, Feng Wuchen pun bersedia menerimanya. Melihat Feng Wuchen menerimanya, Yang Mayor akhirnya santai. Senyum menawan muncul di wajah cantiknya. Dengan bantuan batu diok es salju merah, budidaya Feng Wuchen pasti akan meningkat lebih cepat. Tuan Feng, ini adalah batu spiritual ilahi bermutu tinggi milik Anda. Mohon terimalah. Gong Jingyan kemudian menyerahkan kantong penyimpanan kepada Feng Wuchen. Terima kasih. Feng Wuchen mengangguk. Feng Wuchen datang hari ini terutama untuk batu spiritual ilahi. Feng Wuchen tidak mau makan dan berlari untuk kedua kalinya. Itu terlalu memalukan. Tuan Gong, saya membutuhkan lebih banyak ramuan, kata Feng Wuchen. Gong Jingyan mengerutkan kening dan berkata, jamu tidak menjadi masalah. Tapi Tuan Feng tidak bisa memperbaikinya sendirian. Ini akan menyita banyak waktu Tuan Feng. Tidak apa-apa. Feng Wuchen tidak terlalu memikirkannya. Bahkan tanpa bantuan Su Feng, Feng Wuchen dapat memurnikan bubuk obat tingkat rendah dalam waktu singkat dengan kemampuan pil struh dot miliknya. Itu hanya membutuhkan banyak kekuatan jiwa. Setelah mengobrol sebentar, Feng Wuchen ingin meninggalkan kamar dagang. Namun, dia dihentikan di pintu masuk. Terlebih lagi, orang yang menghentikannya adalah murid tertua Cloudwater Palace, Ren Tianxing. Kultifasi Ren Tianxing telah mencapai alam roh ilahi bintang enam. Di antara banyak murid, hanya yang mayor yang berada di atasnya. Dia juga dianggap sebagai murid jenius dari Cloudwater Palace. Apa masalahnya? Feng Wuchen melirik murid tertua Cloudwater Palace dan bertanya dengan acuh tak acuh. Tuan Feng, kami curiga Anda membunuh enam murid istana air awan. Silakan kembali bersama kami, Tuan Feng, kata Ren Tianxing dengan sopan. Yang Wei, aku belum menyelesaikan masalah denganmu, dan kamu di sini untuk menimbulkan masalah bagiku. Baiklah, Feng Wuchen menyipitkan matanya, niat membunuh yang dahsyat melintas. Membunuh murid Cloudwater Palace. Yang mayor tercengang, dia buru-buru berlari dan berteriak, Ren Tianxing, apakah seekor keledai menendang kepalamu? Tuan Feng menyelamatkan hidupku. Dia penyelamatku. Mengapa dia membunuh murid-murid Cloudwater Palace? Kakak senior tertua, Tuan muda bersikeras bahwa Tuan Feng lah yang melakukannya. Dia bahkan melihatnya dengan matanya sendiri. Penatua kedua dan penatua ketiga sangat marah. Mereka mengirim kami untuk menangkap Tuan Feng, jawab Ren Tianxing. Yang Wei melihatnya dengan matanya sendiri. Yang mayor mengerutkan kening. Dia tidak percaya sama sekali. Kemudian, dia berkata dengan dingin, Apa menurutmu aku tidak tahu orang seperti apa yang Wei itu? Dia jelas menggunakan posisinya untuk membalas dendam pribadi. Melihatnya dengan mata kepala sendiri bukanlah bukti. Anda tidak dapat meyakinkan saya. Jika saya mengatakan bahwa Tuan Muda Anda mencuri banyak harta dari kamar dagang, apakah Anda percaya? Su Feng bertanya dengan cemberut. Ini, Ren Tianxing terdiam. Aku memang membunuh mereka. Tiba-tiba Feng Wu Chen berkata. Apa, Tuan Feng? Kamu, kamu benar, bukan? Mata Su Feng membelalak kaget. Tuan Feng, Kamu, Yang Meir tercengang. Dia memandang Feng Wu Chen dengan tidak percaya. Ren Tianxing juga memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Dia berani mengaku membunuh orang. Apakah dia mencari kematian? Namun, Kenapa aku membunuh mereka? Kamu harus kembali dan bertanya pada Yang Wei. Aku belum menyelesaikan masalah dengannya, tapi dia sudah menuduhku, kata Feng Wu Chen tanpa ekspresi. Tuan Feng, Apa yang terjadi? Gong Jingyan bertanya dengan cemberut. Tuan Feng, Apakah Yang Wei mengirim murid istana air awan untuk membunuhmu? Su Feng bertanya dengan cemberut. Ekspresinya sangat dingin. Ayo pergi. Aku akan kembali bersamamu. Aku baru saja hendak mencarinya. Kata Feng Wu Chen. Terakhir kali, dia hampir mati di tangan murid-murid Cloudwater Palace karena kekuatan Soul Bone yang sangat besar. Feng Wu Chen tidak akan melepaskan Yang Wei begitu saja. Tuan Feng, Mohon, kata Ren Tianxing. Yang Wei, Bajingan itu. Dia ingin membunuh penyelamatku. Wajah Yang Mei menjadi gelap. Yang dia inginkan hanyalah mencabik-cabik Yang Wei. Ayo kita lihat, kata Gong Jingyan sambil mengerutkan kening. 1672. Ren Tianxing, Apa yang kamu tahu? Yang Meyer bertanya dengan dingin dalam perjalanan ke Water Cloud Palace. Kakak tertua, saya juga tidak tahu alasannya. Sejujurnya, saya tidak percaya Tuan Feng akan membunuh murid istana awan air. Saya juga berpikir bahwa perkataan Tuan Muda tidak berdasar. Cara saya melihatnya, Tuan Muda menjebak Tuan Feng. Penatua kedua dan penatua ketiga jelas membantu Tuan Muda. Tuan istana tidak punya pilihan selain setuju untuk menyelidiki kebenarannya. Huff. Pasti karena kejadian terakhir kali Yang Wei masih menyimpan dendam. Tidak heran Tuan Gong berkata bahwa Tuan Feng belum muncul sejak dia menyelamatkanku. Yang Wei pasti mengirim seseorang untuk membunuh Tuan Feng. Yang Meyer menebak. Tuan Muda memang orang seperti itu. Tuan Muda tampaknya mempunyai dendam terhadap Tuan Feng. Selain itu, dia ditangkap hidup-hidup oleh Tuan Feng di istana awan air, menyebabkan dia kehilangan muka. Tuan Muda memang mampu membunuh Tuan Muda. Feng, Ren Tianxing mengangguk. Melihat Feng Wuchen terbang di depan, Ren Tianxing berkata, Tuan Feng seharusnya tidak mengakuinya. Saya khawatir Tuan Istana dan Tetua pertama tidak akan bisa menyelamatkannya kali ini. Jangan katakan apapun saat kita kembali, Yang Meyer memperingatkan. Jangan khawatir, kakak perempuan tertua. Ren Tianxing mengangguk. Istana awan air. Di bawah pimpinan Ren Tianxing, Feng Wuchen dan yang lainnya memasuki istana awan air. Tuan Muda berkata bahwa Tuan Feng membunuh seorang murid istana awan air. Saya ingin tahu apakah itu benar. Tetua kedua dan tetua ketiga sama-sama percaya pada Tuan Muda. Saya pikir itu mungkin benar. Tidak mungkinkan, Tuan Feng baru saja menyelamatkan kakak perempuan tertua. Mengapa dia membunuh murid istana awan air? Melihat Feng Wuchen muncul, para murid istana awan air sedang berdiskusi dengan suara pelan. Tuan Muda, Tuan Feng ada di sini. Dia bahkan mengakui bahwa dia membunuh seorang murid istana awan air. Di istana Yang Wei, seorang murid melapor dengan hormat. Oh, dia mengakuinya sendiri. Yang Wei tertegun pada awalnya, tapi kemudian dia menyeringai dan berkata, dia benar-benar punya nyali. Dia benar-benar mengakuinya. Sepertinya kita tidak perlu menjebaknya untuk membunuhnya. Apalagi yang kamu dengar. Yang Wei bertanya dengan dingin. Tuan Feng juga berkata bahwa dia baru saja akan mencarimu. Lapor murid itu. Mencari saya. Haha, Yang Wei tidak bisa menahan tawanya. Dia keluar dari awalnya dan berkata, saya ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Saat ini, Feng Wuchen, Gong Jingyan, Su Feng dan Yang Mei Er sudah memasuki awalnya utama. Tuan Feng, Yang Tianya dan Yang Bu Huo menyambutnya dengan sopan. Yang Gou dan tetua ketiga, sebaliknya, tidak memiliki ekspresi yang menyenangkan di wajah mereka. Mereka menatap Feng Wuchen dengan dingin. Tuan Feng, saya benar-benar minta maaf, kata Yang Bu Huo dengan canggung. Dia merasa seperti sedang menggigit tangan yang memberinya makan. Pena Tua Yang, Anda terlalu khawatir, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Berat, apakah kamu membunuhkan nam murid istana awan air? Yang Gou bertanya dengan dingin. Feng Wuchen melirik Yang Gou. Dia bertanya tanpa ekspresi, bagaimana kamu bisa yakin bahwa aku telah membunuh murid-murid istana awan air? Matamu yang mana yang melihatnya? Huff, Tuan muda melihatnya dengan matanya sendiri. Bagaimana itu bisa salah? Teriak tetua ketiga dengan marah. Ini adalah bukti bahwa kamu telah memutuskan bahwa aku membunuh murid-murid istana awan air. Feng Wuchen membalas. Dia melirik ke arah tetua ketiga dengan jijik. Ekspresi Yang Tianya dan Yang Bu Huo sangat jelek. Jika mereka tidak dapat membuktikan bahwa Feng Wuchen membunuh mereka, bagaimana mereka bisa menghadapi siapapun? Jangan lupa bahwa kamu adalah tetua istana awan air. Mengatakan hal yang tidak masuk akal akan membuat orang berpikir bahwa kamu tercelah, kata Feng Wuchen dengan nada mengejek. Anda, Yang Gou dan tetua ketiga sangat marah. Wajah lama mereka berkedut hebat. Mereka sepertinya hanya ingin menguliti Feng Wuchen hidup-hidup. Namun, mereka tidak bisa membantahnya. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa mereka tidak punya bukti. Itu murni fitnah. Saya tidak punya permusuhan dengan istana awan air. Mengapa saya harus membunuh mereka? Feng Wuchen bertanya lagi. Huff, Anda harus bertanya pada diri sendiri mengapa Anda membunuh mereka. Yang Gou berteriak dengan marah. Kamu berani membunuh, tapi kamu tidak berani mengakuinya. Tawa mencemoh Yang Wei terdengar di aula. Yang Wei segera memasuki aula. Yang Wei, Yang Meyer melirik Yang Wei dengan sangat jijik. Dia mengepalkan tangannya yang seperti batu giyok. Dia hanya ingin memberi Yang Wei beberapa lusin tamparan. Yang Wei, kamu tidak punya bukti. Apakah kamu punya bukti? Yang Tianya bertanya dengan cemberut. Yang Wei tersenyum dingin. Tuan Istana, tentu saja saya punya bukti. Kalau tidak, saya tidak akan begitu yakin dia yang melakukannya. Saya juga ingin tahu bukti apa yang Anda miliki, kata Feng Wuchen dingin. Matanya sedikit menyipit. Tatapan dingin Yang Wei menyapu ke arah Feng Wuchen sambil berkata, kau menggorok leher semua murid Istana Awan Air. Dengan tingkat kultifasimu sebagai Jenderal Dewa Bintang 5, mustahil bagimu untuk membunuh Jenderal Dewa Bintang 6 dan Bintang 7. Kamu mampu menggorok leher mereka dalam satu serangan karena teknik gerakan yang kamu gunakan di Istana Awan Air. Teknik gerakanmu sangat kuat, benarkan. Jadi, kamu juga tahu tingkat kultifasiku. Aku bahkan membunuh enam Jenderal Ilahi Bintang 6 dan Bintang 7. Feng Wuchen menyeringai. Konyol, Yang Bu Huo menegur dengan marah. Omong kosong sekali. Jika ini bukti yang Anda bicarakan, hentikan omong kosong itu. Tetua pertama, aku tidak mengatakan hal yang tidak masuk akal. Itu benar sekali, kata Yang Wei. Cukup, Yang Wei, berhentilah mengatakan hal yang tidak masuk akal. Yang Tianya berteriak dengan dingin. Yang Tianya dan Yang Bu Huo jelas tidak percaya bahwa Feng Wuchen memiliki kemampuan untuk membunuh enam Jenderal Dewa Bintang 6 dan Bintang 7, apalagi menggorok leher mereka dalam satu serangan. Yang Wei, mengapa kamu tidak menunjukkan kepadaku bagaimana kamu mampu menghadapi enam Jenderal Ilahi Bintang 5 dan enam dengan tingkat kultifasimu sebagai Jenderal Ilahi Bintang 4, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Anda, Yang Wei sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, apakah kamu sendiri tidak mengakuinya? Anda masih menyangkalnya. Akui, bagaimana kamu tahu kalau aku mengakuinya? Siapa yang memberitahumu bahwa aku mengakuinya? Feng Wuchen membalas dengan sebuah pertanyaan. Aku, Yang Wei benar-benar terdiam. Kamu bersikeras kalau aku yang melakukannya, dan kamu bahkan tahu kalau aku mengakuinya. Sepertinya kamu sudah mengawasiku dan menguping pembicaraan kita. Sepertinya kamu sudah lama ingin membunuhku, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin. Tuan Istana Yang, Tetua Pertama, aku memang membunuhkan enam murid Istana Awan Air. Namun, mereka ingin membunuhku. Pada saat itu, aku baru saja melahap kekuatan tulang jiwa yang meyer dan belum memperbaikinya. Kekuatan memenuhi semua meridian di tubuhku. Jika aku tidak membunuh mereka, akulah yang akan mati. Ada pun siapa yang mengirim mereka untuk membunuhku? Kamu seharusnya sudah tahu sekarang, Feng Wuchen berkata dengan tenang. Apa? Ekspresi Yang Tianya dan Yang Bu Huo berubah drastis. Yang Wei, ini benar atau tidak? Yang Tianya berteriak dengan marah. Aura begelombang tiba-tiba muncul darinya. Kamu memfitnahku. Aku tidak mengirim siapapun untuk membunuhmu. Apakah Anda punya bukti? Yang Wei berteriak dengan marah. Dia tidak menyangka akan jatuh ke dalam perangkap Feng Wuchen dan jatuh ke dalam perangkap Feng Wuchen. Memfitnahku. Wajah Feng Wuchen penuh dengan penghinaan. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah pil dan berkata sambil tersenyum dingin, Aku punya sejenis pil. Setelah kamu memakannya, kamu akan menjawab semua pertanyaanku dengan jujur. Apakah kamu berani memakannya? Aku, Yang Wei langsung merasa bersalah. Yang Wei, Anda punya nyali. Beraninya kamu berkomplot melawan Tuan Feng. Yang Tianya sangat marah. Dia berteriak, Serahkan perintahku. Mulai hari ini dan seterusnya, identitas Anda sebagai Tuan Muda Yang Wei dilucuti. Anda bukan lagi Tuan Muda Istana Awan Air. 1673 Hapus status Yang Wei sebagai Tuan Muda. Kata-kata Yang Tianya meledak di telinga Yang Wei seperti sambaran petir. Yang Wei tidak berani percaya bahwa Yang Tianya benar-benar melepaskan statusnya sebagai Tuan Muda untuk orang luar. Tuan Istana, apa yang kamu katakan? Yang Wei bertanya dengan tidak percaya. Huh, Istana ini mengatakan untuk menghapus statusmu sebagai Tuan Muda. Yang Tianya berkata dengan marah. Yang Tianya, kamu berani. Yang Gou tiba-tiba berteriak dengan marah. Istana Awan Air juga telah berupaya keras. Apa hak Anda untuk mencopot posisi Yang Wei sebagai Tuan Muda? Berdasarkan fakta bahwa aku adalah penguasa Istana-Istana Awan Air. Apa itu cukup? Yang Tianya menjawab dengan tegas. Anda, bagus, sangat bagus. Yang Tianya, Bajingan ini membunuh murid Istana Awan Air, tapi kamu tidak peduli. Sebaliknya, Anda menghapus posisi Yang Wei sebagai Tuan Muda. Anggaplah diri Anda kejam. Masalah ini, Pak Tua belum selesai denganmu. Yang Gou berteriak dengan marah. Wajah lamanya sangat suram, mirip dengan singa yang marah. Yang Gou, perhatikan status Anda. Yang Bu Huo berteriak dengan marah. Aura ganas meletus. Tua bangka, Pak Tua sudah lama menoleransimu. Ingin bergerak? Silakan datang. Yang Gou mulai mengaum dengan marah seperti anjing gila. Aura Raja Ilahi Bintang 5 juga meletus bersamaan dengan itu. Yang Bu Huo berteriak dengan marah. Apakah menurutmu Pak Tua takut padamu? Hahaha, hahaha, melihat kedua lelaki tua itu hendak bergerak, Yang Wei tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Yang Tianya mengerutkan kening dan berkata, Apa yang kamu tertawakan? Tuan Muda, kapan kalian semua mengangkatku menjadi Tuan Muda? Tuan Muda yang kentut, ayahmu tidak peduli. Yang Wei berkata dengan arogan, tatapan tajamnya menyapu ke arah Feng Wuchen saat dia berkata dengan sinis, Hati-hati. Dengan Yang Tianya melindungimu hari ini, aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Lain kali, pastikan untuk tidak jatuh ke tanganku. Aku sendiri yang akan membantaimu. Yang Wei menyembunyikan budidayanya. Saya sebenarnya tidak menyadarinya pada awalnya. Setidaknya dia juga berada di alam Raja Ilahi. Feng Wuchen berkata dengan kaget di dalam hatinya, tidak pernah menyangka Yang Wei menyembunyikannya begitu dalam. Feng Wuchen datang ke istana awan air kali ini awalnya untuk mencari Wei untuk membalas dendam. Namun dilihat dari situasi saat ini, Feng Wuchen tidak memiliki kemampuan untuk saat ini. Arogan, Yang Mei Er tidak tahan lagi dan ingin memberi pelajaran pada Yang Wei. Namun, adegan berikut ini menyebabkan semua orang di aula istana terkejut. Mereka bahkan sulit mempercayainya. Ledakan. Telapak tangan Yang Mei Er meledak, dan Yang Wei langsung bereaksi, menyambutnya dengan telapak tangan. Dengan ledakan, dia benar-benar memblokir serangan Yang Mei Er. Kita harus tahu, Yang Mei Er sudah menerobos ke alam Raja Ilahi. Mustahil bagi Jenderal Ilahi Bintang 4 Yang Wei untuk menolaknya. Alam Raja Dewa, Yang Tianya dan Yang Bu Huo terkejut. Yang Wei sebenarnya adalah Raja Ilahi. Gong Jingyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget, ekspresinya sangat terkejut. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar berhasil memblokir seranganku tanpa mengaktifkan esensi surgawinya. Berapa tingkat kultifasinya? Yang Wei beberapa tahun lebih muda dariku, bagaimana mungkin kultifasinya bisa menembus alam Raja Ilahi? Yang Mei Er mau tidak mau membuka matanya lebar-lebar, tidak berani percaya bahwa kultifasi Yang Wei sebenarnya berada di atas miliknya. Apakah ini masih Yang Wei yang lama? Jenderal Ilahi Bintang 4 dapat memblokir serangan Raja Ilahi Bintang 1. Kontras yang kuat membuat semua orang tidak dapat mempercayai mata mereka. Di mata semua orang, Yang Wei adalah seorang tuan muda yang sombong dan lalim. Selain menindas orang baik dan takut pada orang jahat, menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain, dia tidak memiliki kualitas penebusan. Tapi siapa yang mengira Yang Wei sebenarnya adalah alam Raja Ilahi? Yang Mei Er berbicara tentang jenius nomor satu, aku, Yang Wei, adalah orangnya. Apakah kalian semua benar-benar berpikir bahwa aku hanyalah Jenderal Dewa Bintang 4 setelah berkultifasi beberapa tahun ini? Apakah kalian semua benar-benar mengira aku hanyalah seorang tuan muda yang sombong dan lalim? Yang Wei berkata dengan dingin, matanya menunjukkan rasa jijik. Kamu sebenarnya menyembunyikan tingkat kultifasimu. Yang Mei Er sangat terkejut. Ledakan Lengan Yang Wei gemetar. Dengan ledakan, dia langsung memukul mundur Yang Mei Er. Yang Wei tidak mengerahkan kekuatan Divine Essence sama sekali, melainkan hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya untuk mengusir Yang Mei Er. Dapat dilihat bahwa budidaya Yang Wei berada di atas Yang Mei. Tubuh fisik Yang Wei juga tidak lemah, Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Yang Tianya sedikit mengernyit dan berpikir, Yang Wei sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu. Bocah ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya dalam-dalam. Kamu tahu sekarang, kan? Jika aku ingin membunuhmu, semudah menghancurkan seekor semut. Tinggalkan Water Cloud Palace, kamu harus hati-hati. Yang Wei berkata sambil menyeringai mengerikan, lalu meninggalkan Ola dengan arogan. Huff! Yang Tianya, kita lihat saja nanti. Yang Gou berteriak dengan marah, lalu meninggalkan Ola bersama tetua ketiga. Wajah lama Yang Tianya sangat suram. Saya tidak menyangka Yang Wei menyembunyikan tingkat kultifasinya begitu dalam. Saya benar-benar meremehkannya, kata Su Feng sambil mengerutkan kening. Yang Meyer menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, tidak heran dia biasanya begitu sombong dan lalim. Jadi dia menyembunyikan tingkat kultifasinya. Tuan Istana Yang, Anda seharusnya tidak secara impulsif menghapus identitas Yang Wei sebagai Tuan Muda. Sekarang kita telah melepaskan semua kepura-puraan, Istana Awan Air pasti akan terpecah. Saya khawatir sesuatu yang besar akan terjadi, Gong Jingyan berkata dengan sungguh-sungguh. Ini juga sesuatu yang tidak ingin saya lihat, tetapi saya dapat melihat bahwa Yang Gou dan Yang Wei ingin merebut posisi penguasa Istana. Begitu posisi itu jatuh ke tangan mereka, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya untuk saat ini, desah Yang Tianya tak berdaya. Tuan Istana Yang, jika Anda membutuhkan bantuan, katakan saja. Setelah persahabatan selama beberapa dekade, Pak Tua ini pasti tidak akan berdiam diri dan menonton, kata Gong Jingyan dengan jujur. Terima kasih, Tuan Gong, kata Yang Tianya sambil tersenyum tipis. Tuan Istana Yang, Tetua Agung, saya telah merepotkan Anda, kata Feng Wu Chen, merasa agak menyesal. Yang Tianya melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Feng, Anda melebih-lebihkan. Ini adalah kesalahan Istana Awan Air. Saya tidak mendisiplinkan mereka dengan benar, dan itu tidak ada hubungannya dengan Tuan Feng. Untungnya, Tuan Feng aman dan sehat. Yang Wei ambisius dan licik. Anda harus berhati-hati, Tuan Istana Yang, Feng Wu Chen mengingatkan. Dia merasa sesuatu yang besar akan terjadi, dan samar-samar dia merasa itu ada hubungannya dengan Yang Wei. Terima kasih, Tuan Feng. Yang Tianya mengangguk. Feng Wu Chen tidak bisa mencampuri urusan internal Istana Awan Air, dan dia tidak bisa membalas dendam untuk saat ini bahkan jika dia menginginkannya. Feng Wu Chen hanya bisa meninggalkan Istana Awan Air untuk saat ini. Wei Er, Apa rencanamu menghadapi mereka? Sekarang kita sudah tidak lagi berpura-pura ramah, tidak perlu menahan diri lagi. Jika kita benar-benar bisa menyingkirkan Yang Tianya dan Yang Bu Huo, Istana Awan Air akan menjadi milik kita. Yang Gou bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, kakek, kita akan pergi menemui seseorang besok. Nanti kau akan tahu, kata Yang Wei sambil tersenyum misterius. Mem, melihat Yang Wei memiliki kartu di lengan bajunya, Yang Gou merasa lebih nyaman. Seberapa yakinkah Anda, Tuan Muda? Tetua ketiga bertanya. Seratus persen. Hanya Raja Ilahi Bintang Sembilan, kata Yang Wei dengan nada menghina, sama sekali tidak menganggap serius Yang Tianya. Sangat bagus. Jika kita bisa menangani Yang Tianya, serahkan Yang Bu Huo yang lama itu kepada kita, kata Tetua ketiga sambil menyeringai mengerikan, sepertinya rencananya telah berhasil. Yang Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak perlu mengambil tindakan. Kita hanya perlu menonton pertunjukannya. Tonton pertunjukannya. Yang Gou dan Penatua ketiga tercengang pada saat yang sama, sangat ingin tahu tentang siapa yang ditemukan Yang Wei, yang sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu kuat. Di seluruh wilayah In Cloud City, siapa lagi yang bisa bersaing dengan Yang Tianya? Yang Wei mencibir dengan bangga dan berkata, orang yang saya temukan adalah tokoh dikdaya Dewa Ilahi. Hanya dia saja yang dapat dengan mudah menghabisi Yang Tianya dan Yang Bu Huo. 1674 Tuan Feng, kapan Anda akan merawat saya? Saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saya masih bisa menahan rasa sakit di titik aku puntur saya, tetapi beberapa hari yang lalu, saya harus menggunakan obat untuk secara paksa mempertahankan kekuatan spiritual saya. Jika Anda jangan perlakukan aku, wilayahku akan jatuh ke ranah Jenderal Ilahi. Di dalam istana Su Feng, Su Feng memohon dengan cemas. Melihat Su Feng hampir menangis, Feng Wuchen berkata, ini belum waktunya. Apa maksudmu ini belum waktunya? Berapa lama aku harus menunggu? Su Feng menjadi pucat karena ketakutan. Jika dia menunggu lebih lama lagi, wilayahnya akan turun. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak menggunakan obat? Kamu tidak mendengarkan. Sekarang kita harus menunggu. Alam roh ilahimu tidak stabil. Bahkan jika aku mengobatimu, kekuatan spiritualmu tidak akan mampu mencapai alam roh ilahi. Setelah basis kultivasi Anda turun, Anda dapat menerobos lagi. Hanya dengan begitu Anda dapat menstabilkan alam roh ilahi Anda, jelas Feng Wuchen. Tuan Feng, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Su Feng sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. Aku baru saja memberimu pelajaran. Mengapa kamu mau mendengarkan? Feng Wuchen memutar matanya. Su Feng tampak seperti hendak menangis. Kekuatan spiritual adalah aspek terpenting dalam alkimia. Tanpa kekuatan spiritual yang cukup kuat, tidak peduli seberapa bagus kemampuan alkimia Anda, Anda tidak akan bisa memurnikan pil yang kuat. Sebaliknya, itu hanya akan sia-sia, kata Feng Wuchen. Ya, 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 Tuan Feng benar. Su Feng berulang kali mengangguk. Berbalik, kata Feng Wuchen. Su Feng menurut dan segera berbalik. Feng Wuchen menggunakan gumpalan api hitamnya untuk bergerak di sekitar punggung Su Feng, perlahan melahap racun api yang menyebar ke seluruh tubuh Su Feng. Racun apinya sudah berkurang banyak. Su Feng sangat gembira, tetapi di dalam hatinya, dia sangat terkejut. Feng Wuchen benar-benar mampu melahap racun api. Baiklah, begitu wilayahmu turun, aku akan membantumu menerobos. Pada saat itu, kamu akan dapat menstabilkan alam roh ilahimu, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Namun, kata-kata santainya sekali lagi mengejutkan Su Feng. Bantu aku menerobos. Mata Su Feng hampir keluar dari rongganya. Dia pikir dia salah dengar. Alkemis dapat membantu Anda menerobos. Saya akan tinggal bersama Anda selama beberapa hari ke depan. Anda tidak perlu melakukan apapun. Tunggu saja sampai basis kultivasi Anda turun, kata Feng Wuchen. Kemudian, dia mengeluarkan kantong penyimpanan yang diberikan Gong Jingyan padanya. Di dalam cincin penyimpanan, ada ribuan batu spiritual dewa tingkat tinggi dan tiga batu spiritual dewa tingkat puncak. Ini adalah kekayaan pertama yang dimiliki Feng Wuchen setelah naik ke dunia dewa. Sayangnya, jumlah batu spiritual ilahi tingkat tertinggi terlalu sedikit. Mari kita coba energi spiritual dari batu spiritual ilahi kelas atas. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat, dia tidak sabar untuk mencoba efeknya. Feng Wuchen mengeluarkan batu spiritual ilahi tingkat tertinggi untuk diolah. Jenderal ilahi bintang tujuh Su Feng sangat terkejut. Dia memandang Feng Wuchen seperti sedang melihat monster. Tuan Feng, kecepatan kultivasi macam apa ini? Ini baru beberapa hari, tapi kamu sudah menerobos. Su Feng tercengang. Kecepatan kultivasi Feng Wuchen telah melampaui pemahamannya. Benar-benar tidak dapat dibayangkan. Berdasarkan kecepatan kultivasi yang mengerikan ini, Feng Wuchen tidak membutuhkan waktu lama untuk menerobos ke alam roh ilahi. Saat Feng Wuchen memasuki kondisi kultivasinya, dia sangat terkejut. Batu spiritual ilahi tingkat tertinggi sebenarnya memiliki energi spiritual yang begitu murni dan sangat besar. Dia tidak akan tahu jika dia tidak mencobanya, tapi sekarang setelah dia melakukannya, dia ketakutan. Efek dari batu spiritual ilahi tingkat tertinggi bahkan lebih besar dari yang dibayangkan Feng Wuchen. Batu spiritual ilahi tingkat tertinggi berbeda dari bubuk dewa misterius. Batu spiritual ilahi tingkat tertinggi memiliki energi spiritual murni dalam jumlah besar, sementara bubuk dewa misterius hanya meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang. Keduanya tidak bisa dibingungkan. Sebagai perbandingan, Feng Wuchen lebih menyukai energi spiritual murni dalam jumlah besar. Aku akan membutuhkan lebih banyak lagi batu spiritual dewa tingkat tertinggi di masa depan. Feng Wuchen menekan ekstasinya dan terus berkultivasi. Avatar Yuan spiritnya memadat, dan tiga batu spiritual ilahi tingkat tertinggi dengan cepat dimurnikan. Hanya butuh enam jam. Aku tinggal sedikit lagi untuk menjadi jenderal ilahi bintang delapan. Batu spiritual ilahi tingkat tertinggi benar-benar bagus. Feng Wuchen sangat senang. Saya harus segera meningkatkan kekuatan spiritual saya, pikir Feng Wuchen. Dia kemudian menggunakan seni alkimia untuk mengembangkan kekuatan spiritualnya. Pada saat yang sama, Yang Wei dan Yang Gou sedang menunggu di puncak gunung di utara In Cloud City. Wei R, ini sudah dua jam. Apa kamu yakin dia akan datang? Yang Gou mau tidak mau bertanya. Kakek, jangan khawatir. Dia pasti akan datang. Yang Wei sangat percaya diri. Desir. Saat Yang Wei selesai berbicara, ledakan sonic yang kuat datang dari langit yang jauh. Sosok hitam melesat seperti kilat, saking megahnya hingga membuat orang merasa terkekang. Pakar Dewa Ilahi, Yang Gou sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Orang yang ditunggunya akhirnya tiba. Desir. Setelah beberapa kilatan, seorang pria berjubah putih muncul, memancarkan aura seorang ahli. Kakek, ini adalah Senluo pelindung kuil tak tertandingi di dunia jiwa bintang, Yang Wei memperkenalkan dengan penuh hormat. Yang Gou dari kuil tak tertandingi menyapa pelindung Senluo. Yang Gou membungkuk hormat. Di hadapan yang kuat, yang lemah hanya bisa bersikap hormat. Yang Gou sangat terkejut. Dia tahu keberadaan kuil tak tertandingi. Mereka bisa menghancurkan istana awan air dalam hitungan menit. Kakek, aku berteman baik dengan tuan muda kuil tak tertandingi. Berkat bantuannya aku bisa berkultivasi ke levelku saat ini. Yang Wei tersenyum bahagia. Jadi begitu, Yang Gou mengangguk. Tuan muda Yang, Penatua Yang, saya telah membuat Anda menunggu. Tuan muda sedang mengasingkan diri akhir-akhir ini, jadi hanya saya yang datang, kata Senluo dengan sopan. Pengasingan, sepertinya Tuan muda Wushuang akan menerobos ke alam Dewa Ilahi. Yang Wei tersenyum penuh semangat. Yang Wei melanjutkan dengan hormat, dengan budidaya Lord Senluo, satu orang sudah cukup. Tuan muda Yang, ceritakan lebih banyak tentang situasinya. Senluo berkata dengan acuh tak acuh. Pelindung Senluo, tulang jiwa ada bersama yang meyar dari istana awan air. Sebelumnya, ketika tulang jiwa berkobar, tulang itu ditekan. Namun, ketika tulang jiwa itu berkobar baru-baru ini, baik penguasa istana maupun alkemis tingkat dewa tidak mampu untuk menekannya. Namun, seorang alkemis membantunya menekan tulang jiwa dan mengizinkannya memurnikan tulang jiwa. Kultifasinya berhasil menembus menjadi Raja Dewa Bintang 1, kata Yang Wei dengan hormat. Tulang jiwa, Yang Gou terkejut. Dia berpikir dalam hati, Wei R sebenarnya menggunakan tulang jiwa untuk mengundang seorang ahli untuk menangani yang tianya. Kuil tak tertandingi sangat kuat. Alkemis, orang ini berpangkat berapa? Senluo bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika Raja Ilahi Bintang 9 dan alkemis tingkat dewa tidak mampu menekannya, tingkatan alkemis ini pasti sangat tinggi. Jangan khawatir, Pelindung Senluo, orang ini hanyalah Jenderal Ilahi Bintang 5. Tingkatan sang alkemis seharusnya tidak tinggi. Ketika dia menekan tulang jiwa yang Mei, dia hanya melahap kekuatan tulang jiwa. Dia tidak melakukannya, aku tidak akan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menekannya. Yang Gou berkata dengan hormat. Jadi begitu, Senluo menganggup, merasa lega. Jika itu adalah seorang alkemis yang kuat, bahkan kuil tak tertandingi di dunia jiwa bintang tidak akan berani memprovokasi dia. Pelindung Senluo, aku akan membawamu ke istana awan air. Karena kita sudah tidak lagi berpura-pura ramah, tolong bunuh Yang Tianya dan Yang Bu Huo, kata Yang Wei dengan hormat. Mereka yang berada di bawah alam dewa ilahi semuanya adalah semut. Begitu aku mendapatkan tulang jiwa, aku pasti akan membunuh mereka, kata Senluo dengan bangga. 1675 Tiansha, bagaimana perasaanmu? Feng Wu Chen bertanya secara telepati. Terima kasih banyak atas bantuan Chen. Jiwaku sudah cukup pulih, kata Tiansha. Kekuatan spiritualku saat ini terlalu lemah. Memurnikan bubuk dewa misterius tidak menjadi masalah, tapi memurnikan pil obat mungkin akan menghabiskan kekuatan spiritualku setelah hanya selusin pil. Pil obat dunia ilahi menghabiskan banyak kekuatan spiritual, kata Feng Wu Chen tidak berdaya. Feng Wu Chen hanyalah seorang alkemis, jenderal ilahi. Mampu memurnikan selusin pil ilahi jenderal ilahi sudah sangat bagus. Jika itu adalah alkemis jenderal ilahi lainnya, mereka mungkin akan menghabiskan kekuatan spiritual mereka setelah memurnikan satu pil. Kekuatan spiritualku meningkat sangat lambat. Sungguh memusingkan. Tanpa sumber daya kultivasi, kapan aku bisa menerobos ke alam roh ilahi? Feng Wu Chen tidak berdaya. Melihat Su Feng yang sedang berkultivasi, Feng Wu Chen berkata, Su Feng, bawa saya ke pavilion pengobatan. Su Feng perlahan membuka matanya dan bertanya, Tuan Feng, mengapa Anda pergi ke pavilion pengobatan? Jika Anda memerlukan bahan obat, katakan saja kepada saya dan saya akan mengambilkannya untuk Anda. Saya ingin melihat bahan obat dari pavilion pengobatan dan melihat apakah saya dapat menemukan bahan untuk memurnikan pil jiwa yang mengalir, kata Feng Wu Chen acuh tak acuh. Pil jiwa mengalir apa? Mata Su Feng membelalak. Pil jiwa mengalir yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual. Pil jiwa mengalir milik Lord Anhilator dapat disempurnakan oleh Lord Feng. Jangan buang waktu. Ayo pergi, kata Feng Wu Chen penasaran saat melihat keterkejutan Su Feng. Ya, 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 Tuan Feng. Su Feng dengan bersemangat melompat. Tanpa sumber daya budidaya, tidak ada cara untuk meningkatkan budidayanya. Feng Wu Chen hanya dapat meningkatkan kekuatan spiritualnya terlebih dahulu. Harta karun kamar dagang yang dapat meningkatkan budidaya untuk sementara kehabisan stok. Chen, aku merasakan aura Dewa Ilahi. Tetapi ketika Feng Wu Chen keluar dari aula, suara hormat Tian Sa terdengar. Apa yang salah? Feng Wu Chen bertanya dengan tidak setuju. Ada banyak ahli di dunia ilahi, jadi wajar jika ahli Raja Ilahi muncul. Wilayah jiwa bumi adalah tempat yang sangat terpencil. Secara logika, tidak mungkin seorang ahli Dewa Raja muncul di sini. Terlebih lagi, aura ini terbang ke arah Istana Awan Air, kata Tian Sa melalui transmisi suara. Pembangkit tenaga Dewa Ilahi begitu kuat. Mereka tidak bisa pergi kemanapun yang mereka inginkan, kata Feng Wu Chen acuh-ta'acuh. Tapi begitu dia selesai berbicara, Feng Wu Chen bereaksi. Ekspresinya langsung berubah. Mungkinkah kita pergi ke Istana Awan Air untuk tebakan Chen benar? Ada juga aura Yang Wei dan Yang Gou. Mereka mungkin ingin mengambil alih Istana Cloudwater dengan paksa. Pakar Dewa Ilahi seharusnya adalah pakar yang mereka undang, kata Tian Sa melalui transmisi suara. Tuan Feng, kenapa kamu berhenti? Su Feng bertanya dengan bingung saat melihat Feng Wu Chen tiba-tiba berhenti. Sesuatu telah terjadi pada Istana Awan Air. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Ekspresinya sangat serius, dan tanpa berkata apa-apa, dia segera terbang ke udara dan terbang menuju Istana Awan Air. Sesuatu telah terjadi di Istana Suiyun, Tuan Feng. Saya akan melaporkan ini kepada Tuan Gong. Teriak Su Feng sambil berjalan menuju Istana Utama. Desir, desir, desir. Tiga sosok dengan cepat mendekati Istana Awan Air. Itu adalah Yang Wei dan dua lainnya. Pembangkit tenaga listrik Dewa Ilahi. Di dalam ola utama Istana Awan Air, yang tianya tiba-tiba membuka matanya dan keluar. Pada saat yang sama, Yang Bu Huo, Yang Meir, dan ahli Istana Awan Air lainnya tiba. Banyak murid Istana Awan Air juga datang. Jelas sekali, mereka semua merasakan aura yang sangat kuat ini. Aura Yang Gou, wajah Yang Bu Huo sangat muram. Dia jelas tahu bahwa para pendatang baru ini memiliki niat buruk. Apa yang mereka coba lakukan? Yang Meir bertanya dengan cemberut. Dia juga merasakan sedikit bahaya. Mereka punya niat buruk, hati-hati, yang tianya berkata dengan suara rendah. Desir, desir, desir. Segera, tiga sosok muncul di udara di atas Water Cloud Palace dan perlahan turun. Aura ganas dari tokoh dikdaya Dewa Ilahi langsung menyelimuti seluruh Istana Awan Air. Aura yang sangat menakutkan sangat mengintimidasi semua murid. Wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka terjatuh ke tanah, tak berdaya. Aura yang menakutkan. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Ren Tianxing mengertakkan gigi. Wajahnya pucat dan bengkok, dan dia tampak sangat kesakitan. Apakah ini pembangkit tenaga listrik Dewa Ilahi? Sungguh menakutkan. Seluruh tubuh Yang Mei gemetar. Dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Itu sebenarnya adalah Senluo penegak kuil tak tertandingi dari sektor jiwa bintang. Yang tianya mengerutkan kening saat dia mengenali Senluo. Kuil apa yang tak tertandingi? Wajah Yang Bu Huo berubah drastis. Pada saat ini, tetua ketiga juga tiba bersama sekelompok orang. Orang-orang ini semuanya berasal dari istana awan air. Dari kelihatannya, mereka jelas ingin memberontak. Penegak Senluo, tulang jiwa ada bersamanya. Tatapan menghina Yang Wei menyapu Yang Tianya dan Yang lainnya sebelum akhirnya menunjuk Yang Meier. Tulang jiwa, wajah Yang Tianya, Yang Bu Huo, dan Yang lainnya berubah lagi. Yang Wei sebenarnya telah menyebarkan berita tentang tulang jiwa. Penegak Senluo jelas datang untuk mengambil tulang jiwa juga. Mereka semua telah belajar tentang kekuatan tulang jiwa dari Feng Wu Chen. Mereka tidak menyangka bahwa hal itu akan menarik pembangkit tenaga listrik dewa ilahi secepat itu. Yang Wei, kamu bajingan. Yang Bu Huo mengatupkan giginya dan mengutuk. Yang Wei mencibir, kalian semua akan mati hari ini. Untuk bisa melangkah ke alam Raja Ilahi di usia yang begitu muda, kamu memang bisa dianggap jenius. Penegak Senluo melirik Yang Meier dan mencibir. Senluo membuat gerakan meraih, dan Yang Meier langsung tersedot. Dia tidak bisa menahan kekuatan mengerikan itu. Meier, ekspresi Yang Tianya berubah, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk bergegas keluar. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Yang Bu Huo meraung dan juga bergegas keluar. Enyahlah. Senluo berteriak dengan dingin. Dengan lambayan tangannya, kekuatan yang tak terbatas dan menakutkan menyapu. Tidak baik, Yang Tianya memucat. Kekuatan pembangkit tenaga listrik dewa ilahi membuatnya merasakan tekanan yang tak ada habisnya. Ledakan. Of. Yang Tianya dan Yang Bu Huo tidak bisa mengelak sama sekali. Mereka diserang secara langsung, dan dengan ledakan, mereka memuntahkan seteguk darah dan terbang kembali seperti bola meriam. Hanya dalam satu serangan, Yang Tianya dan Yang Bu Huo terluka parah dan tidak dapat merangkak kembali. Tuan Istana, Tetua Pertama. Para murid Istana Awan Air berteriak panik. Raja Ilahi Bintang Sembilan bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun dari pembangkit tenaga listrik penguasa ilahi. Semua orang di bawah dewa ilahi adalah seekor semut. Yang Tianya, Yang Bu Huo, kamu tidak pernah mengira akan mengalami hari seperti itu. Ejek Yang Goh dengan bangga. Bajingan tak tahu malu. Yang Tianya mengatupkan giginya, wajahnya yang pucat sangat menyeramkan. Seperti yang diharapkan, kamu memiliki tulang jiwa. Perjalanan ini tidak sia-sia. Sen Luo menyeringai. Gadis kecil, bakatmu sangat tinggi. Jarang sekali datang ke tempat terpencil seperti itu. Keberuntunganmu cukup bagus untuk memiliki tulang jiwa. Tenggorokan Yang Meir tercekat, dan dia tidak dapat berbicara. Matanya dipenuhi teror. Penegas Sen Luo, jika Tuan Muda Wushuang mendapatkan tulang jiwa, pencapaiannya di masa depan pasti akan luar biasa, kata Yang Wei dengan nada menyanjung. Tentu saja, penegas Sen Luo tersenyum gembira. Ini semua berkat Tuan Muda Yang. Begitu saya kembali, saya pasti akan melaporkan hal ini kepada Tuan Istana. Tuan Muda pasti akan sangat senang. Terima kasih banyak, penegas Sen Luo, kata Yang Wei penuh emosi. 1676 Sen Luo membengkokkan tangannya menjadi cakar, dan kekuatan mengerikan berkumpul. Berhenti, Yang Bu Huo meraung panik. Sen Luo, mohon ampun, Meir akan mati jika kamu mengambil tulang jiwa dengan paksa, teriak yang tianya cemas. Itu masalahmu, bukan masalahku, jawab Sen Luo tanpa ampun. Suaranya menusuk tulang, dia menekankan cakarnya ke dada Yang Mei tanpa ragu-ragu. Sen Luo ingin mengambil Solbon dengan paksa. Yang tianya, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Mengapa kamu peduli dengan kehidupan Yang Mei? Yang Wei mencibir dengan jijik. Bajingan pengkhianat, Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Yang Bu Huo mengumpat dengan marah dan cemas. Hal lama, mari kita lihat siapa yang mati lebih dulu. Yang Go mencibir dengan jijik. Yang Tianya dan Yang Bu Huo terluka parah, dan Yang Meir berada di bawah kendali Sen Luo. Tak seorang pun di istana awan air bisa menandingi mereka. Pembangkit tenaga dewa yang sales saja sudah cukup untuk membuat istana awan air menjadi putus asa. Mereka tahu terlalu sedikit tentang Solbonus. Kekuatan Solbonus jauh melebihi imajinasi mereka. Jika Yang Wei tahu bahwa memiliki tulang jiwa sama dengan memiliki kesempatan untuk melangkah ke tingkat penguasa, siapa yang tahu apakah dia akan menyesalinya? Ah! Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Yang Meir berteriak kesakitan. Pembangkit tenaga dewa yang sales sangat tercela dan tidak tahu malu. Kamu menindas yang lemah dan menindas wanita yang lemah. Kamu bahkan ingin mengambil tulang jiwa orang lain dengan paksa. Sungguh tidak tahu malu. Saat ini, suara dingin Feng Wuchen mencapai mereka. Shen Rou sedikit mengernyit. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Dia memandang ke arah sumber suara dengan tatapan tajam. Tuan Feng, Yangtianya dan Yangbu Huo sangat gembira saat mendengar suara Feng Wuchen. Tuan Feng, selamatkan Meir. Yangbu Huo berteriak, secerca harapan menyala di hatinya. Feng Wuchen terbang perlahan dan mendarat dengan ringan di atas sebuah istana. Shen Rou berhenti dan memandang Feng Wuchen. Dia bertanya, Tuan Mudayang, apakah ini alkemis yang Anda sebutkan? Yangwei mencibir. Shen Rou benar. Itu dia. Dia menatap Feng Wuchen dengan dingin. Yangwei mencibir. Apakah kamu mencoba menjadi pahlawan dan menyelamatkan gadis yang kesusahan? Saya pikir Anda di sini untuk mati, bukan? Nak, apakah kamu berani mengulangi apa yang baru saja kamu katakan? Shen Luo bertanya dengan dingin. Pembangkit tenaga dewa ilahi yang bermartabat sebenarnya sangat tercela dan tidak tahu malu. Kamu mengandalkan kekuatanmu untuk menindas yang lemah dan menindas wanita yang lemah. Kamu bahkan ingin dengan paksa merebut tulang jiwa orang lain. Benar-benar tidak tahu malu. Feng Wuchen berkata tanpa ragu-ragu, ekspresinya masih tidak berubah, tanpa rasa takut sedikitpun. Desir. Saat suara Feng Wuchen turun, suara Shen Rou tiba-tiba menghilang, meninggalkan angin puyuh yang kuat. Dalam sekejap mata, Shen Rou sudah muncul di depan Feng Wuchen. Kecepatannya sangat mengerikan dan melebihi reaksi semua orang. Semakin kuat Shen Luo yang ditampilkan, semakin membuat semua orang merasa khawatir. Namun, ekspresi Feng Wuchen tetap tidak berubah. Melihat betapa tenangnya Feng Wuchen, Shen Luo berkata dengan dingin, untuk bisa tetap tenang di hadapanku, kamu memang tidak sederhana. Aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, segera tinggalkan tempat ini. Kedua, tetap di sini selamanya, kata Feng Wuchen tanpa ekspresi. Kata-katanya penuh dengan dominasi. Haha, haha, Shen Luo pertama kali tertegun, ekspresinya agak terkejut. Akhirnya, dia tidak bisa menahan tawa. Haha, bodoh. Tahukah Anda dengan siapa Anda berbicara? Pelindung Shen Luo adalah tokoh dikdaya Dewa Ilahi. Dapatkah Anda, seorang jenderal ilahi yang lemah, bersaing? Benar-benar tidak tahu hidup dari kematian. Yang Wei tertawa dengan nada menghina dan berkata. Skyfin, bisakah kamu memberiku kekuatanmu? Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Tidak masalah, Skyfin mengirimkan suaranya. Kekuatan yang sangat mengerikan mengalir ke tubuh Feng Wuchen melalui tubuh jiwa. Setelah itu, dia mentransmisikan suaranya, Chen, kekuatan bawahan ini, Chen dapat mengerahkannya kapan saja. Itu cukup untuk menghadapinya. Feng Wuchen sudah merasakan kekuatan yang sangat kuat memasuki tubuh jiwanya. Desir. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Sambil berpikir, dia menggunakan transmisi instan, muncul di depan Yang Wei dalam sekejap mata. Kecepatannya sangat cepat sehingga semua orang yang hadir tidak dapat bereaksi tepat waktu. Kecepatan yang mengerikan, teknik gerakan apa ini, bagaimana ini mungkin, ekspresi Shen Luo berubah drastis. Wajah tersenyum Yang Wei membeku di tempat. Dia menatap dengan tercengang pada Feng Wuchen yang muncul di hadapannya sejak entah kapan. Ini, bagaimana ini mungkin, angin, bagaimana Lord Feng bisa memiliki kecepatan yang begitu mengerikan. Wajah yang tianya juga dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Perasaan seekor anak ayam berubah menjadi burung phoenix. Di sampingnya, Yang Meyer sudah sangat ketakutan dengan kemunculan Feng Wuchen yang tiba-tiba sehingga dia tidak bisa bergerak. Yang Gou, tetua ketiga, dan yang lainnya semuanya tercengang. Tidak ada yang berani percaya bahwa Jenderal Ilahi Bintang 5 benar-benar memiliki kecepatan yang begitu mengerikan. Tangan kanannya membungkuk dan menggenggam leher Yang Wei, lalu mengangkatnya. Wei R. Yang Gou menjadi pucat karena ketakutan. Yang Wei, apa menurutmu aku cukup bodoh untuk datang ke sini dan membuang nyawaku? Jadi bagaimana jika Anda adalah Dewa Ilahi? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin. Kekuatan pergelangan tangannya berangsur-angsur meningkat, menekan Yang Wei hingga dia tidak dapat berbicara. Noda darah mengalir dari sudut mulutnya. Bocah busuk, cepat berhenti. Yang Gou berteriak dengan cemas. Dia mendesak zat Ilahi untuk maju dengan sekuat tenaga. Ledakan. Wu Huar. Feng Wuchen melambaikan tangannya. Gelombang kekuatan yang mengerikan melanda dengan liar. Dengan sebuah ledakan, itu mengguncang Yang Gou sampai dia muntah darah di tempat, sosoknya terbang keluar. Kekuatan Dewa Ilahi Bintang 1. Shen Luo sedikit mengernyit. Dia tidak pernah menyangka bahwa Feng Wuchen benar-benar memiliki kultivasi yang begitu kuat. Suara mendesing. Sosok Shen Luo melintas, sebuah tinju bergemuruh ke arah punggung Feng Wuchen, memadatkan kekuatan yang menakutkan. Feng Wuchen yang mendeteksinya bahkan tidak memalingkan separuh wajahnya. Setelah itu, dia mengusir Yang Wei dan menyapa Shen Luo dengan pukulan. Ledakan. Bas, bas. Dua tinju bertabrakan secara langsung. Dengan keras, ledakan terdengar. Energi tabrakan yang mengerikan menyapu dengan liar, berguncang hingga alun-alun berdengum dan bergetar. Satu demi satu retakan pecah. Sepertinya kamu memilih jalan kedua. Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Pelindung ini juga akan memberimu dua jalan. Pertama, kamu bunuh diri. Kedua, pelindung ini akan membunuhmu. Bukan berarti pelindung ini belum pernah membunuh alkemis sebelumnya. Shen Luo berkata dengan dingin. Matanya sedikit menyipit. Niat membunuh berkedip-kedip. Hehehe, Anda pasti memiliki banyak harta, bukan? Feng Wuchen tiba-tiba mencibir. Memikirkan cincin penyimpanan ahli dewa ilahi, Feng Wuchen merasa bersemangat. Kamu mendekati kematian. Shen Luo berteriak dengan marah dan tiba-tiba melancarkan serangan yang ganas. Boom, boom, boom. Pertarungan tangan kosong yang intens terjadi. Keduanya bertarung dari tanah ke langit. Kekuatan mereka bertabrakan dengan liar. Yang Tianya, Yang Bu Huo, dan yang lainnya tercengang. Apakah ini masih Tuan Feng yang mereka kenal? Yang Wei juga tercengang. Dia sebenarnya ingin membunuh ahli dewa ilahi. Desir, desir. Saat ini, Gong Jingyan, Su Feng, Mo Beiun, dan yang lainnya terbang. Ilahi, pakar dewa ilahi. Saat mereka melihat Feng Wuchen bertarung melawan Shen Luo, bola mata mereka hampir jatuh. Ini, ini tidak mungkin. Lord Feng jelas merupakan jenderal ilahi bintang tujuh. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk melawan dewa ilahi? Wajah Su Feng dipenuhi rasa tidak percaya dan terkejut. 1677 Jenderal ilahi bintang tujuh langsung menjadi penguasa ilahi. Kontras yang kuat sulit dipercaya. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit, pertempuran sengit terus berlanjut. Shen Roux mencoba yang terbaik, tetapi dia tidak bisa menekan Feng Wuchen. Semua orang di istana awan air tercengang. Mereka benar-benar ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia, dia tidak bisa menjadi dewa ilahi. Apakah dia juga menyembunyikan tingkat kultifasinya? Yang Wei memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Feng Wuchen masih sangat muda, dan dia adalah seorang alkemis. Dia adalah seorang yang sangat jenius. Kekuatan macam apa yang bisa menumbuhkan kejeniusan seperti itu? Semakin Yang Wei memikirkannya, dia menjadi semakin takut. Dia telah sangat menyinggung Feng Wuchen kali ini. Kamu adalah dewa ilahi di usia yang sangat muda. Nak, siapa kamu? Shen Roux bertanya dengan dingin. Seseorang yang akan mati tidak berhak mengetahuinya, jawab Feng Wuchen dingin. Huff. Sombong sekali. Shen Roux mendengus. Dia menghindari serangan Feng Wuchen dan segera melesat jauh. Shen Roux menyatukan kedua telapak tangannya dan memisahkannya. Tombak putih muncul. Itu adalah artefak abadi tingkat rendah dengan kekuatan tempur super kuat. Aura ganasnya menyapu seperti badai, membuat orang gemetar. Begitu artefak abadi muncul, kekuatan tempur Shen Roux meroket. Kekuatan tempur penjaga kuil yang tak tertandingi sangat kuat. Oh tidak, itu adalah artefak abadi. Su Feng sangat terkejut hingga dia gemetar dan berkeringat dingin. Kekuatan tempurnya meningkat pesat. Bisakah Tuan Feng melawannya? Gong Jingyan sangat khawatir. Telapak tangannya berkeringat. Di tempat terpencil seperti itu, keberadaan artefak abadi tidak berbeda dengan legenda. Anak nakal. Mati. Shen Roux berteriak dengan marah. Dia menembak dengan tombaknya. Serangannya sangat ganas dan menindas. Oh, apakah begitu? Feng Wuchen menyeringai, lalu mengulurkan tangan dan meraih. Pedang Dewa Naga tertinggi muncul dalam sekejap, dan aura begelombang muncul seperti air pasang. Begitu pedang Dewa Naga muncul, aura Feng Wuchen meroket. Apa? Ilahi. Artefak Ilahi. Peringkat. Artefak Ilahi Peringkat 9. Melihat pedang Dewa Naga di tangan Feng Wuchen, mata Shen Roux melotot dan ekspresinya menegang. Artefak Ilahi. Itu adalah senjata ilahi. Tuan Feng sebenarnya memiliki senjata ilahi. Bagaimana ini mungkin? Aku, apakah mataku sedang mempermainkanku? Artefak Ilahi. Yang tianya, Gong Jingyan, dan yang lainnya berseru kaget sekali lagi. Gelombang keterkejutan melonjak di hati mereka. Meneguk. Yang Wei sangat ketakutan hingga dia tidak dapat berbicara. Dia sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Dia adalah seorang raja ilahi, seorang alkemis, dan sekarang dia bahkan memiliki artefak ilahi tingkat 9 yang menakutkan. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Latar belakang mereka mungkin lebih menakutkan daripada kuil tak tertandingi. Itu tidak benar. Mustahil bagi artefak ilahi untuk hanya meningkatkan kecakapan bertarungnya sedikit saja. Itu bahkan tidak sebanyak artefak abadi tingkat tinggi. Terlebih lagi, itu adalah artefak ilahi tingkat 9. Aku khawatir itu rusak artefak ilahi peringkat 9. Shen Luo mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Domain ketuhanan. Feng Wuchen berteriak dengan suara rendah, dan kekuatan yang lebih mengerikan meledak. Aura Feng Wuchen melonjak sekali lagi, dan kekuatannya melonjak ke langit. Itu juga bisa meningkatkan kekuatanku. Pupil mata Shen Luo menyusut, dan jantungnya berdebar kencang. Dia merasakan bahaya yang kuat, dan dia sudah berpikir untuk mundur. Siapa Tuan Feng? Kecakapan bertarungnya meningkat lagi. Su Feng dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka memandang Feng Wuchen dengan kaget dan ngeri seperti boneka. Melihat Shen Luo tercengang, Feng Wuchen menyeringai. Dia tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan dan melesat seperti sambaran petir emas dengan ledakan yang keras. Kecepatan Feng Wuchen bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Suara mendesing. Feng Wuchen tiba dalam sekejap mata. Pedang Dewa Naga menebas dari atas ke bawah dengan kekuatan yang mampu membelah Gunung Hua. Itu sangat sengit sehingga mustahil untuk ditangkis. Gerakannya halus dan lancar. Shen Luo tidak berani gegabuh. Dia segera mengangkat tombaknya untuk memblokir. Ding! Dengeng dengungan. Pedang Dewa Naga menghantam tombaknya. Terdengar suara nyaring, dan percikan api beterbangan. Kekuatan yang mendominasi membuat Shen Luo terbang. Hai! Semua orang dari istana awan air menghirup udara dingin karena terkejut ketika mereka melihat kekuatan yang luar biasa ini. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Apakah anak ini monster? Kekuatannya mungkin setara dengan Dewa Bintang 2. Shen Luo terkejut. Tangannya mati rasa karena benturan tersebut, dan dia hampir kehilangan cengkeraman tombaknya. Suara mendesing. Saat Shen Luo masih sok, Feng Wuchen sudah menembak ke arahnya lagi dengan pedang Dewa Naga di tangan. Serangannya bahkan lebih ganas dan tanpa ampun. Seni surgawi. Hancurkan sembilan surga. Shen Luo tiba-tiba meraung. Dia mengacungkan tombaknya dengan kedua tangannya. Dia menyerang lebih dulu, dan tombaknya menusuk dengan kekuatan yang bisa menembus langit dan bumi. Teknik pedang pembunuh abadi yang tak tertandingi. Pembunuhan Tuhan. Feng Wuchen berteriak dengan dingin. Kekuatan inti ilahi miliknya yang mendominasi disuntikan ke dalam pedang Dewa Naga. Pedang itu bersinar dengan cahaya kemasan, dan energi sinar pedang yang mendominasi mencekik. Bagaimana ini mungkin? Aura ini. Kekuatan ini. Ini adalah seni ilahi. Shen Luo sangat ketakutan. Kekuatan yang mendominasi sangat mengguncangnya hingga dia hampir tidak bisa bernapas. Seolah-olah dia sedang ditekan oleh gunung. Ding. Of. Pedang Dewa Naga menghantam ujung tombaknya. Terdengar suara yang tajam, dan energi sinar pedang yang mendominasi meledak. Shen Luo memuntahkan darah, dan dia terlempar dengan tombaknya. Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Mustahil. Ini tidak mungkin. Aku tidak percaya aku kalah dari bocah nakal. Shen Luo ketakutan dan tidak mau menerima ini. Dia ingin pamer dengan merebut solbon, tapi dia tidak menyangka akan dikalahkan. Kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Feng Wuchen sekali lagi mengintimidasi semua orang di istana awan air. Suara mendesing. Ledakan. Of. Sambil berpikir, Feng Wuchen berteleportasi dan menendang perut Shen Luo. Terjadi ledakan keras, dan Shen Luo memuntahkan darah lagi. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan terjatuh. Bang. Feng Wuchen mengelak lagi. Dia mengayunkan kakinya, dan tombak Shen Luo jatuh seperti kilat. Ledakan. Ding. Shen Luo menabrak alun-alun istana awan air. Kemudian, terdengar bunyi, ding, saat tombak menusuk ke sisi kepalanya. Pelindung kuil peerless telah menderita kekalahan telak. Feng Wuchen melayang perlahan. Yang Wei tampak seperti baru saja melihat hantu. Dia sangat takut hingga dia kencing di celana. Yang Gou dan yang lainnya tidak berani berbicara. Yang ada hanya ketakutan. Tuan Feng mengalahkan lawannya dengan begitu mudah, kata Su Feng dengan suara bergetar. Dia hampir jatuh berlutut. Itu menakutkan, Gong Jingyan merasakan Feng Wuchen menakutkan untuk pertama kalinya. Aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini, kata Feng Wuchen dingin sambil berjalan ke arah Shen Luo yang terluka parah. Berani sekali kamu. Akulah pelindung kuil yang tak tertandingi. Jika kamu berani membunuhku, kamu juga tidak akan hidup. Istana awan air akan dikuburkan bersamaku. Shen Luo berteriak dengan marah. Shen, orang ini tidak sederhana. Jika kamu membunuhnya, aku khawatir dia akan membawa masalah pada Shen. Menyeret istana awan air ke bawah adalah masalah kecil, tapi aku khawatir Shen tidak akan bisa tinggal. Di Inglot City lagi, Tian Xia mengirimkan suaranya. Set. Pedang Dewa Naga menembus jantung Shen Luo tanpa ragu-ragu. Ia berdarah dingin. Saya membunuh tanpa mempedulikan konsekuensinya, kata Feng Wuchen dingin. Tatapan dinginnya menyapu ke arah Yang Wei, yang sedang kencing di celana. 1678. Saya tidak peduli dengan konsekuensi ketika saya membunuh. Kata-kata Feng Wuchen menyakiti surga sejutaan kali lipat. Pembunuhan tegas Feng Wuchen mengejutkan Heaven Sa, Sang Raja Jahat. Konsekuensinya akan lebih buruk jika kita tidak membunuhnya. Membunuhnya setidaknya akan menghalangi Kuil Pirless untuk bertindak sembarangan, kata Feng Wuchen dengan tenang. Saat dia berbicara, Feng Wuchen berjalan menuju Yang Wei. Feng, Tuan Feng benar-benar membunuh Shen Ro. Mata yang tianya melebar saat dia panik. Yang tianya tahu apa maksud membunuh Shen Ro. Sudah berakhir, Tuan Feng membunuh penjaga Shen Ro. Kami telah menyinggung Kuil Pirless. Istana awan air telah selesai. Yang Bu Huo sangat ketakutan. Pikirannya kosong. Feng Wuchen meraih udara dan mengambil cincin penyimpanan Shen Ro dengan paksa. Jajaran jarahannya pasti bagus, kata Feng Wuchen penuh semangat. Dia tidak sabar untuk melihat harta apa yang ada di dalam cincin penyimpanan Dewa Ilahi. Namun sebelum itu, dia harus menyelesaikan masalah tersebut terlebih dahulu. Apa? Apa yang kamu inginkan? Jangan dekati aku, jangan dekati aku. Yang Wei sangat ketakutan saat melihat mata Feng Wuchen. Ketika dia melihat Feng Wuchen berjalan ke arahnya, dia sangat ketakutan. Kamu mengirim seseorang untuk membunuhku. Menurutmu apa yang aku inginkan? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Yang Wei gemetar. Jangan, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Aku tahu aku salah. Lebih baik jika kamu bisa berubah menjadi lebih baik. Feng Wuchen mengangguk. Terima kasih. Terima kasih. Yang Wei mengangguk dan menghela nafas lega. Tetap hidup lebih penting dari apapun. Selama dia selamat, dia akan memiliki banyak kesempatan untuk membalas dendam. Sayangnya, itu tidak berhasil padaku. Sebuah kesalahan adalah sebuah kesalahan. Tidak ada kesempatan bagi Anda untuk bertobat. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Jantung Yang Wei tercekat lagi. Feng Wuchen hendak membunuh Yang Wei. Tidak, jangan bunuh aku. Tuan Feng, saya mohon. Tolong ampuni aku kali ini. Yang Wei bersujud ketakutan dan memohon belas kasihan. Bocah busuk. Jangan terlalu sombong. Anda membunuh pelindung kuil ilahi yang tak tertandingi. Kuil ilahi yang tak tertandingi tidak akan memaafkan Anda. Yang Gou menekan rasa takutnya dan menggunakan kuil ilahi yang tak tertandingi untuk menekan Feng Wuchen. Apa hubungannya itu denganmu? Bukan urusanmu apakah olah ilahi yang tak tertandingi membiarkanku atau tidak. Anda harus menjaga diri sendiri terlebih dahulu. Feng Wuchen berkata dengan nada menghina. Dia sama sekali tidak takut dengan olah ilahi yang tak tertandingi. Setelah mengatakan itu, pedang Dewanaga di tangan Feng Wuchen tanpa ampun menebas leher Yang Wei, mengabaikan permintaan belas kasihan Yang Wei. Tubuh Yang Wei bergetar, dan matanya membelalak. Aura kematian begitu jelas. Noda darah muncul, dan kemudian aliran darah muncrat. Yang Wei tewas di tempat. Matanya yang redup dipenuhi keputus asaan dan kengganan. Lebih baik, Yang Gou berteriak ketakutan dan kesedihan. Tidak perlu berteriak. Kamu akan segera bisa menemuinya, kata Feng Wuchen dingin. Tatapan dinginnya menyapu Yang Gou yang dilanda kesedihan. Bocah busuk. Patua ini akan melawanmu sampai mati. Yang Gou yang marah menahan luka-lukanya dan bergegas maju sambil mengaum. Tidak, tetua ketiga buru-buru berteriak. Sayangnya, Yang Gou yang marah tidak mendengarkan sama sekali. Dia bergegas menuju Feng Wuchen. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Feng Wuchen mencibir dengan nada menghina. Sosoknya tiba-tiba muncul. Chi. Pedang itu berkilat, dan darah muncrat. Kepala Yang Gou jatuh ke tanah. Feng Wuchen tidak ragu-ragu mengambil cincin penyimpanan Yang Gou dan Yang Wei. Ini adalah rampasan perangnya. Apakah kamu ingin mati juga? Feng Wuchen bertanya dengan dingin sambil mengarahkan pedang dewa naga ke tetua ketiga. Niat membunuh Yang Dingin dan menggigit membuat tetua ketiga sangat ketakutan sehingga dia terjatuh ke tanah. Feng Wuchen telah membunuh tiga orang dalam satu tarikan napas. Bagaimana tetua ketiga berani bertindak gegabuh? Tuan Istana Yang, aku serahkan sisanya padamu, kata Feng Wuchen kepada Yang Tianya. Terima kasih, Tuan Feng, atas bantuanmu. Kalau tidak, Istana Awan Air kita akan hancur hari ini. Tuan Feng adalah penyelamat Istana Awan Air kita. Yang Tianya buru-buru mengepalkan tinjunya dan membungku untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sama-sama, sejujurnya, saya ikut bertanggung jawab atas hal ini. Jika saya tidak memberitahu mereka tentang tulang jiwa, Yang Wei tidak akan mendengar apapun bahkan jika dia mengirim seseorang untuk memata matai kita. Ini tidak akan terjadi, itu tidak terjadi, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Tuan Feng, Anda telah menyelamatkan Mayor lagi. Terima kasih banyak, Yang Mayor buru-buru berkata dengan hormat. Nona Yang, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Jika bukan karena aku, kamu tidak akan berada dalam bahaya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Setelah jeda, Feng Wuchen melanjutkan, saya khawatir ini baru permulaan. Setelah Senluo meninggal, Kuil tak tertandingi pasti akan mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini. Itulah yang paling dikhawatirkan oleh Pak Tua. Kuil tak tertandingi adalah kekuatan utama di sektor jiwa bintang. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh istana awan air, kata Yang Bu Huo dengan suara rendah. Wajah lamanya sangat serius dan dia sangat khawatir. Apa yang kita lakukan sekarang? Yang Mayor bertanya dengan cemas. Yang tianya mengerutkan kening. Jelas sekali dia tidak punya rencana yang bagus. Jangan khawatir. Mereka yang mengetahui hal ini akan menghilang dari dunia. Tidak ada yang akan mengatakan sepatah katapun. Feng Wuchen tersenyum tipis. Pedang Dewa Naga tiba-tiba melesat dan langsung menembus dada Tetua Ketiga. Tetua Ketiga memandangi dadanya dengan ngeri. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Feng Wuchen tidak melepaskan cincin penyimpanan Tetua Ketiga. Yang tianya dan yang lainnya tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, mereka dibunuh oleh Feng Wuchen. Feng Wuchen berhak mengambil cincin penyimpanan mereka. Selamatkan hidupku, Tuan Istana. Selamatkan hidupku, Tuan Feng. Kami tidak akan mengatakan sepatah katapun. Tuan Istana, aku bersumpah tidak akan mengatakan sepatah katapun. Tuan Istana, kami salah. Kami diperintahkan oleh Tuan Muda dan Pena Tua Kedua. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Para murid yang datang bersama Tetua Ketiga semuanya berlutut dan memohon belas kasihan. Kunci semuanya. Yang tianya berteriak dengan dingin. Ren Tianxing segera memimpin sekelompok orang untuk membawa pergi murid-muridnya. Dengan cara ini, bahkan jika kuil tak tertandingi mengetahui bahwa Shen Luo terbunuh, mereka tidak akan mencurigai Istana Awan Air. Sedangkan untuk tulang jiwa, kita hanya bisa membiarkan nona yang bersembunyi di kamar dagang. Katakan saja kamu tidak tahu apapun tentang hal itu. Feng Wuchen berkata dengan lemah. Hanya itu yang bisa kami lakukan sekarang. Terima kasih, Tuan Feng, atas pengingat Anda. Yang tianya buru-buru mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia akhirnya merasa lega. Ledakan. Feng Wuchen mengaktifkan crowfire. Dengan lambayan tangannya, empat api hitam meledak dan melahap keempat mayat itu hampir seketika. Api hitam yang menakutkan menimbulkan ketakutan di hati semua orang. Tuan Istana Yang, jangan lupa untuk membersihkan jejak pertarungan agar kuil tak tertandingi tidak menyadari ada yang salah. Feng Wuchen mengingatkan. Jangan khawatir, Tuan Feng. Yang tianya mengangguk. Ayo pergi, kata Feng Wuchen. Dia tidak sabar untuk kembali dan melihat rampasan perang hari ini. Yang paling tidak dimiliki Feng Wuchen saat ini adalah sumber daya budidaya. Dia berharap keempat cincin penyimpanan tidak mengecewakannya. Cincin penyimpanan penjaga kuil tak tertandingi pasti memiliki banyak batu spiritual ilahi tingkat tertinggi. Tidak akan lama lagi saya akan menerobos ke alam spiritual ilahi. Feng Wuchen menjadi semakin bersemangat saat dia memikirkannya. 1679. Kamar Dagang Alam Ilahi. Gong Jingyan telah mengatur akomodasi untuk Feng Wuchen dan Yang Meir. Di dalam ruangan, Feng Wuchen tidak sabar untuk mengeluarkan empat cincin penyimpanan. Itu adalah cincin penyimpanan Shen Luo, Yang Wei, Yang Gou, dan Tetua Ketika. Harta karun di empat cincin penyimpanan jelas merupakan suatu kekayaan. Feng Wuchen memimpin untuk memeriksa cincin penyimpanan Tetua Ketiga. Oh, sungguh mengejutkan. Aku tidak menyangka Tetua Ketiga dari Istana Awan Air memiliki begitu banyak harta karun. Feng Wuchen tertawa gembira dan segera menuangkan semua harta di cincin penyimpanan ke atas meja. Seperti yang diharapkan dari seorang tetua, ada lebih dari 100 batu spiritual ilahi tingkat tertinggi. Itu cukup bagi saya untuk berkultivasi untuk sementara waktu. Menerobos ke alam ilahi sudah dekat. Ada puluhan ribu batu spiritual tingkat tinggi. Batu spiritual tingkat dewa. Saya kaya. Ada juga bubuk dewa misterius yang saya sempurnakan. Oh, dan harta karun langit dan bumi. Ini adalah kondensat ungu jiwa jernih yang dapat membantu para penggarap alam ilahi meningkatkan kultivasi mereka. Melihat harta karun di atas meja, Feng Wuchen sangat bersemangat. Saya tidak menyangka benda tua ini memiliki harta karun sebesar itu. Sayangnya hanya ada dua botol. Namun, itu cukup bagi saya untuk meningkatkan kultivasi saya lebih jauh setelah menerobos ke alam ilahi. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat. Setelah memasukkan batu spiritual ilahi dan kondensat ungu roh jernih ke dalam cincin penyimpanan, Feng Wuchen segera memeriksa cincin penyimpanan Yang Gou dan Yang Wei. Sebagai tuan muda dan tetua kedua istana awan air, tidak ada kekurangan batu spiritual dewa tingkat tertinggi. Feng Wuchen tertawa gembira. Bagi Feng Wuchen, sumber daya budidaya terpenting saat ini adalah harta karun langit dan bumi serta batu spiritual ilahi. Setelah mengatakan itu, Feng Wuchen menuangkan semua harta di dua cincin penyimpanan ke atas meja. Ada tumpukan besar, dan banyak batu spiritual ilahi jatuh dari meja. Melihat ini, Feng Wuchen sangat gembira. Haha, Yang Wei, Yang Wei, saya benar-benar harus berterima kasih. Kalau tidak, saya tidak akan memiliki begitu banyak batu spiritual ilahi tingkat tertinggi untuk diolah. Feng Wuchen tidak bisa menahan tawa. Yang Gou dan Yang Wei memiliki ratusan batu spiritual ilahi tingkat tertinggi dan hampir seratus ribu batu spiritual ilahi tingkat tinggi. Tian Xia, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa seluruh kota awan tinta jika dijumlahkan tidak dapat mengeluarkan 20 batu roh dewa tingkat tinggi? Sekarang, hanya mereka bertiga yang memiliki sekitar 500 batu spiritual ilahi kelas atas. Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Saya tidak tahu dari mana mereka mendapatkan begitu banyak batu spiritual ilahi tingkat tertinggi. Tian Xia terdiam. Feng Wuchen mengangkat bahunya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya mereka terlalu serakah dan akhirnya menguntungkanku. Batu spiritual dewa tingkat tertinggi ini cukup untuk aku kembangkan dalam jangka waktu tertentu. Seharusnya cukup bagiku untuk menerobos ke alam dewa. Feng Wuchen dengan senang hati mengumpulkan semua batu spiritual dewa dan menganggup puas. Ramuan obat-obatan tak bermutu dan cairan spiritual ini tidak ada gunanya bagiku. Feng Wuchen langsung mengabaikan sampah yang tidak berguna itu. Benar saja, Yang Wei dan Yang Gou juga memiliki cairan kondensasi spirit clear purple. Totalnya ada tujuh botol. Lumayan, lumayan. Feng Wuchen tertawa gembira dan memasukkannya ke dalam ring penyimpanannya tanpa ragu-ragu. Beberapa tanaman obat yang berguna juga dimasukkan ke dalam cincin penyimpanannya. Teknik budidaya ini terlalu sampah. Namun, tidak buruk untuk menjualnya ke asosiasi pedagang. Feng Wuchen tertawa dan menyimpan harta yang berguna itu ke dalam cincin penyimpanannya. Dalam waktu singkat, lebih dari separuh harta di atas meja telah dikumpulkan oleh Feng Wuchen. Yang terakhir adalah ini. Bakat Yang Wei tidak sebaik Yang Mei Er. Namun, dia dapat menerobos ke alam Raja Dewa dan mencapai alam Raja Dewa bintang 2. Terlebih lagi, tubuh fisiknya sangat kuat. Harta karun ini jelas tidak sederhana. Feng Wuchen memegang sepotong batu giok kuno berwarna hitam di tangannya. Cahaya gelap memancarkan aura samar dan pekat. Sekilas orang bisa tahu bahwa batu giok hitam kuno ini tidak biasa. Terlebih lagi, itu adalah pecahan batu giok. Tiansya, tahukah kamu harta apa ini? Aura kuno ini tidak biasa. Sepotong batu giok kuno ini seharusnya merupakan barang kuno. Feng Wuchen bertanya sambil melihat batu giok kuno itu dengan rasa ingin tahu. Chen, masukkan esensi ketuhananmu dan kamu akan tahu. Suara Tiansya terdengar. Feng Wuchen mengaktifkan esensi ilahi dan memasukkannya ke dalam batu giok kuno. Giok kuno itu tiba-tiba meledak dengan energi yang sangat menakutkan. Lingkaran hitam langsung menyebar ke seluruh ruangan. Seluruh ruangan dipenuhi dengan energi yang sangat menakutkan. Energi menakutkan yang tiba-tiba dan lingkaran cahaya hitam membuat Feng Wuchen sangat ketakutan. Dia berkeringat dingin. Batu giok kuno ini sebenarnya mengandung energi kuno yang menakutkan. Pantas saja budidaya yang Wei bisa melampaui yang Mei-er. Feng Wuchen sangat terkejut. Chen, cepat perbaiki. Jangan sia-siakan. Tiansya buru-buru mengirimkannya. Seni avatar ilahi. Feng Wuchen menyatukan kedua telapak tangannya dan menangis pelan. Avatar esensi solnya memadat. Feng Wuchen segera duduk bersila dan memutar seni dao surgawi untuk berkultivasi. 12 avatar esensi sol juga mulai memasuki kondisi pemurnian yang hirup pikuk. Setelah berkultivasi sebentar, Feng Wuchen menatap lurus ke matanya dengan heran. Dia berkata dengan terkejut, Energi macam apa ini? Kultivasi saya meningkat begitu cepat. Jika dikatakan bahwa budidayanya sebelumnya seperti roket, Maka kecepatan budidaya Feng Wuchen sama mengejutkannya dengan meteor. Ledakan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Tiba-tiba terjadi ledakan di tubuh Feng Wuchen. Segera, ia mulai memancarkan energi yang lebih kuat. Jenderal Ilahi Bintang 8. Saya berhasil menerobos. Feng Wuchen tidak bisa menahan tangisnya. Hatinya bergetar berulang kali. Itu benar. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Feng Wuchen, yang hendak menerobos ke Jenderal Ilahi Bintang 8, Sebenarnya menerobos dengan mudah. Feng Wuchen tidak punya waktu untuk berbahagia saat dia terus menyempurnakannya dengan gila-gilaan. Energi yang menyebar dari batu giok kuno sangat besar. Feng Wuchen ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan budidayanya. Seiring berjalannya waktu, budidaya Feng Wuchen meningkat pesat. Kecepatan yang mencengangkan membuat Feng Wuchen merasa tidak percaya. Harta karun apa yang merupakan batu giok kuno ini? Energi murni ini sepertinya sangat cocok dengan pemurnian saya. Feng Wuchen sangat terkejut. Enam jam kemudian, ketika jejak energi terakhir dimurnikan oleh Feng Wuchen, Feng Wuchen benar-benar berhasil menerobos ke alam Jenderal Ilahi Bintang 9. Enam jam terobosan terus-menerus. Itu adalah kecepatan mengerikan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Saya tidak percaya enam jam memungkinkan saya menerobos ke alam Jenderal Ilahi Bintang 9. Feng Wuchen terkejut dan bersemangat. Sebotol cairan kondensasi umur roh jernih sudah cukup bagiku untuk menerobos ke alam roh ilahi. Pantas saja budidaya yang Wei bisa melampaui yang Mei Er. Alasan mengapa dia menyembunyikan budidayanya adalah karena dia khawatir orang lain akan mencurigainya jika mereka tahu bahwa budidayanya meningkat dengan cepat. Dia ingin melindungi batu giok kuno ini. Ini benar-benar harta karun. Wajah Feng Wuchen dipenuhi dengan keterkejutan. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Yang Wei adalah orang yang arogan dan lalim. Jika dia benar-benar memiliki kultivasi yang kuat, dia tidak akan menyembunyikannya. Dia akan memamerkannya. Tapi Yang Wei tidak melakukannya. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa batu giok kuno itu tidak sederhana. Tian Sha, beritahu aku secepatnya. Harta macam apa ini? Feng Wuchen buru-buru bertanya. Giok kuno ini adalah benda kuno yang disebut giok hitam suram. Ini adalah harta karun dari sebuah pembangkit tenaga listrik kuno. Dikatakan bahwa saat itu, demi giok hitam suram, tujuh dunia ilahi melancarkan perang besar. Banyak pembangkit tenaga listrik yang tumbang. Kekuatan giok hitam suram disedot paksa hingga kering dan dibelah menjadi dua. Setelah itu, ia menghilang. Giok hitam di tangan Chen hanya tinggal setengahnya. Giok hitam suram dapat menyerap energi dan mengubahnya menjadi kekuatan kuno. Giok hitam suram. Mengapa benda kuno ini ada di tangan Yang Wei? Feng Wuchen bertanya dengan ragu. 1680. Istana awan air adalah tempat paling terpencil di dunia roh bumi. Secara logika, mustahil benda kuno muncul di sini. Namun, giok tinta suram telah jatuh ke tangan Yang Wei. Hal ini membuat Feng Wuchen merasa aneh. Tidak ada yang tahu di mana gloomy ing jadi hilang. Tidak aneh jika itu muncul di tangan Yang Wei. Tian Sa mentransmisikan. Feng Wuchen mengangkat bahu. Itu benar. Siapa yang peduli dengan apa yang terjadi? Itu ada di tanganku sekarang. Dengan batu giok kuno ini, aku tidak perlu khawatir kekurangan sumber daya budidaya di masa depan. Chen, gloomy ing jade hanya setengah bagian. Ini hanya berguna untuk Chen sementara. Ketika Chen menjadi lebih kuat, energi yang diserapnya tidak akan mampu meningkatkan budidaya Chen kecuali jika itu adalah seluruh bagian dari gloomy ing jade. Tian Sa mentransmisikan. Tidak masalah. Berkultivasi di alam ilahi sangat sulit. Saya tidak tahu kapan saya akan menjadi lebih kuat. Sekarang saya memiliki sumber daya budidaya ini, cukup bagi saya untuk berkultivasi. Menerobos ke alam Raja Ilahi tidak menjadi masalah. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan tersenyum. Di saat yang sama, dia mengeluarkan cincin penyimpanan Shen Luo. Cincin penyimpanan pelindung kuil tak tertandingi. Kejutannya pasti lebih besar lagi. Belum lagi batu spiritual dewa tingkat tertinggi. Ku harap bisa mengejutkan hati kecilku. Feng Wuchen tersenyum penuh semangat. Saat dia berbicara, Feng Wuchen dengan paksa menghapus jejak jiwa di cincin penyimpanan Shen Luo dan mulai memeriksanya. Haha, benar saja, itu mengejutkan hati kecilku. Ada puluhan ribu batu spiritual ilahi tingkat tertinggi dan ratusan ribu batu spiritual ilahi tingkat tinggi. Saya kaya, saya kaya, Feng Wuchen tertawa gembira. Ini adalah keuntungan terbesar Feng Wuchen sejak dia naik ke alam ilahi. Setelah dengan gila-gilaan menyapu batu spiritual ilahi, Feng Wuchen melihat harta karun lainnya di cincin penyimpanan. Seperti yang diharapkan dari seorang pelindung. Selain tombak abadi yang aku kumpulkan, ada pedang abadi. Ada pil untuk meningkatkan budidaya, pil penyembuhan, dan pil untuk memulihkan energi ilahi. Sayangnya kualitas pilnya terlalu jelek. Namun, saya masih bisa menjualnya. Hehe, Feng Wuchen memeriksa barang-barang itu sambil mengumpulkannya. Ada tanaman obat, bahan pemurnian, bahan tempa, dan sebagainya. Tiansa, kamu harusnya tahu tentang harta karun yang tersisa. Selain tanaman obat, saya tidak tahu banyak tentang harta surga dan bumi di alam dewa, kata Feng Wuchen. Harta karun apa ini? Feng Wuchen mengambil buah berwarna merah muda dan bertanya. Buah aneh dengan wangi halus. Buah ini dapat membantu para raja dewa meningkatkan budidaya mereka. Tiansa mengirimkan suaranya. Hehe, totalnya ada lima buah kiwi beraroma halus. Panen yang bagus sekali, kata Feng Wuchen sambil tersenyum gembira. Dia kemudian mengambil botol giok berisi cairan putih. Chen, ini adalah cairan embun beku putih surgawi. Cairan ini mengandung energi lembut dalam jumlah besar. Dapat diserap pada tingkat kultivasi apapun, jawab Tiansa dengan hormat. Harta karun bagus lainnya. 13 botol. Lumayan, lumayan. Feng Wuchen tersenyum bahagia dan memasukkannya kembali ke dalam cincin penyimpanannya. Oh, ini seharusnya adalah rune tingkat raja dewa, dan jumlahnya cukup banyak. Mungkinkah olah ilahi yang tak tertandingi memiliki master prasasti? Feng Wuchen berkata dengan heran. Chen, batu permata hijau itu bagus. Tiba-tiba Tiansa berkata. Batu permata hijau. Feng Wuchen mengambil batu permata hijau itu dan melihatnya. Dia bertanya, harta macam apa ini? Saya tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Chen, ini batu roh zamrut. Apakah kamu tidak ingin meningkatkan kekuatan jiwamu? Chen, batu roh zamrut ini mengandung kekuatan jiwa murni. Tiansa mengirimkan suaranya. Oh, ada harta ajaib di alam dewa yang mengandung kekuatan jiwa. Feng Wuchen kaget. Dia kemudian menyalurkan kekuatan jiwanya ke batu permata hijau. Setelah merasakannya sedikit, Feng Wuchen berseru. Itu benar-benar kekuatan jiwa. Itu besar. Batu roh zamrut sangat penting bagi banyak alkemis. Bahkan jika itu hanya dapat meningkatkan kekuatan jiwa mereka sedikit, mereka dapat membelinya dengan harga setinggi langit. Tiansa mengirimkan suaranya. Ketika seorang alkemis mencapai level tertentu, akan lebih sulit untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka. Beberapa alkemis yang kuat belum membuat kemajuan apapun selama bertahun-tahun, puluhan tahun, atau bahkan puluhan tahun. Batu roh zamrut sangat langka dan berharga. Bahkan kualitas terbaik pun batu spiritual ilahi tidak bisa membelinya, tambah Tiansa. Aku tidak menyangka Shen Luo memiliki harta yang begitu berharga. Panen hari ini sungguh bagus. Haha, Feng Wuchen tidak bisa menahan tawa. Sayangnya Shen Luo hanya memiliki satu batu roh zamrut. Namun, itu merupakan kejutan yang menyenangkan. Feng Wuchen terlalu malas untuk melihatnya, tapi dia tidak melepaskannya. Dia mengumpulkan semuanya. Setelah mengumpulkan semua harta dan barang yang bisa dijual, Feng Wuchen membuang sisa sampahnya. Batu roh zamrut sangat berharga dan langka. Aku tidak bisa menyianyaiakannya. Lebih baik aku membuat beberapa ramuan untuk meningkatkan kekuatan jiwaku terlebih dahulu. Setelah aku menjadi alkemis tingkat dewa, aku akan menggunakan batu roh zamrut untuk tingkatkan level alkemisku. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Memikirkan hal ini, Feng Wuchen meninggalkan ruangan dan meminta Su Feng untuk membawanya ke pavilion pengobatan. Sektor jiwa bintang, kuil tak tertandingi. The Guardian sudah pergi seharian penuh. Kenapa dia belum kembali? Mungkinkah terjadi sesuatu padanya? Haruskah kita melapor ke kepala kuil? Penjaga adalah Dewa Raja. Apa yang bisa terjadi? Mari kita tunggu sebentar lagi. Di luar kuil tak tertandingi, dua murid sedang berdiskusi dengan suara pelan. Oh tidak, sesuatu telah terjadi. Tuan kuil, penjaga sudah mati. Penjaga sudah mati. Pada saat itu, teriakan panik terdengar. Mendengar teriakan panik, kedua murid yang menjaga pintu masuk langsung tercengang. Penjaga sudah mati. Ini, ini tidak mungkin. Apakah kamu bercanda? Penjaga adalah Dewa Raja. Siapa yang berani membunuh penjaga? Apakah aku salah dengar? Penjaga sudah mati. Siapa yang berani membunuh penjaga kuil tak tertandingi kita? Ceritan panik menyebar ke seluruh kuil. Semua orang kaget dan tidak percaya. Melapor ke kepala kuil, diok jiwa penjaga hancur, penjaga terbunuh. Penatua Diakon bergegas ke Aula Utama untuk melapor. Apa, penjaga terbunuh? Di Aula Utama, kepala kuil, ketiga sesepuh, dan banyak ahli lainnya terkejut. Seorang penatua mengertakan gigi dan berkata dengan marah, siapa yang berani membunuh penjaga kuil yang tak tertandingi? Penatua Diakon menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu siapa yang melakukannya, tetapi untuk dapat membunuh penjaga, setidaknya dia haruslah Dewa Raja. Apakah ada yang tahu kemana perginya penjaga itu? Apalagi yang terjadi? Tuan Istana bertanya dengan muram. Wajahnya sangat jelek. Saya melihat penjaga meninggalkan gunung pagi ini. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Seorang pria parubaya melaporkan dengan hormat. Melapor kepada kepala kuil, sebelum penjaga meninggalkan gunung, dia memberitahu Tuan Muda bahwa dia akan pergi ke Istana Awan Air di Ladang Roh Bumi. Seorang pria dengan cepat berkata, Istana Awan Air, Kuil Master Hushuang sedikit mengernyit. Istana Awan Air terletak di bagian paling utara dari Ladang Roh Bumi. Tuan Muda Istana Awan Air, Yang Wei, adalah teman Tuan Muda kita. Ku dengar dia pergi ke sana untuk mendapatkan Tulang Jiwa. Pria itu melanjutkan. Tulang Jiwa, Kuil Master Hushuang terkejut. Kemudian, dia berteriak dengan dingin, kirim seseorang ke Istana Awan Air segera. Jika ada Solbon, segera bawa dia kembali. Terima kasih telah menonton!